Baik untuk video kali ini kita akan melanjutkan program kita program pembuatan website menggunakan bahasa PHP kita ini adalah video ke-4 kalau kalian belum lihat video sebelumnya silahkan browsing channel ini progres sebelumnya kita terlambat tentang array array pada PHP jadi array pada PHP ini adalah kumpulan dari data yang bisa berisi data-data sesuai sebagian kita kemarin kita membuat array static array nya masih kita definisikan secara statis isinya kita definisikan seperti ini array pertama judul artikel dan array kedua juga sama judul artikel dan isi artikel dan kemarin kita belajar mencetak isi dari array ini ada array isinya list article kemudian ada array objek pertama dan array objek kedua caranya adalah cara memenampilkan datanya adalah dengan nama variable array nya kemudian diikuti index keberapa dan diikuti key atau field nya nah untuk pada video kali ini kita akan mencetak isi dari array tapi tidak secara secara manual begini maksudnya ini tidak otomatis ya kita kita mencetak 011 seperti ini 0 dan 1 kita mendefinisikannya seperti itu karena ini bukan nah karena bisa artikel ini suatu saat bisa berisi lebih dari terlebih dari dua elemen ini kita definisikan secara statis kita hanya memiliki dua 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 elemen tapi dari nanti suatu saat kalau visit kiri ini padanya diambil dari database nanti nanti eh isi dari Lisa ini bisa lebih dari lebih dari dua bisa satu bisa dua nah contohnya seperti ini kita echo index ke satu itu run ya, running, gak ada echo karena emang index ke satu ini ada kita start dulu dan buka browser localhost nah ini array pertama array kedua kita bisa mencetak array kedua dengan index satu karena emang emang ada index ke satu tapi bisa saja array artikel ini bisa saja gak ada karena dari database gak selalu ada jadi gak selalu jumlahnya dua dan gak selalu jumlahnya tetap, nah kalau seperti ini misal karena nya cuma satu tetapi kita memanggil index kedua ini index ke 0 index pertama index pertama maksudnya dia akan error karena karena key satu tidak ada nah jadi memanggil array dengan dengan cara seperti ini bukan cara yang tepat atau bahkan benar-benar gak agak tepat sama sekali jadi cara yang tepat adalah untuk mencetak sebuah array kita harus meloop jadi ya pada video kali ini kita membahas tentang loop looping di pada php ada seperti kebanyakan bahasa yang lain ada berbagai macam loop yang paling umum dipakai adalah for ada while ada kalau di php ada for each jadi ini khusus untuk php mungkin bahasa yang lain juga ada tapi bahaya kan bahasa-bahasa lain gak ada for each cuman di php ada namanya for each for each ini sangat-sangat banyak sekali dipakai karena lebih simple dibanding while dan for nah karena kita orientasi kita belajar maka kita gak akan atau kita pakai looping yang paling banyak digunakan yang tersedia juga di bahasa program-programan lain kita gunakan looping for looping for ini bentuk umumnya seperti ini the for kemudian diikuti inisial inisial index for nya kemudian dikasih kondisi dimana for itu akan berhenti jadi misal for 2 seperti ini jadi dia kemudian parameter ketiga adalah increment dari variable ini jadi nanti disini dia akan memanggil terus bagian sini sampai dari index 0 sampai sampai i lebih kecil dari 2 nanti dia akan mencuri 0 saat itu seperti ini atau bisa juga seperti ini jadi lebih kecil sama dengan 2 nanti dia akan keluar 0 kemudian pada gb kita uncomment lagi jadi datanya ada 2 kita bisa menggunakan sama seperti ini for i kemudian 0 index 0 kemudian yang ini adalah jangan statis tapi kita harus melihat ini atau mengetahui berapa jumlah elemen jadi ada 1 2 nah untuk untuk mencari jumlah elemen pada sebuah array dengan php kita gunakan count count list arigaf ini nama variable arraynya kemudian disini nanti akan terlooping sebanyak jumlah jumlah sebuah elemen pada arraynya jadi ada 2 elemen nah dan kita bisa taruh tipnya disini seperti ini atau kita bisa memisahkan for ini jadi bisa juga bisa juga kita bisa saja fornya jadi fornya seperti ini kita bisa di block php yang berbeda tetap list article ini dari atas ini kemudian jangan lupa seperti ini kemudian tanda kurung nah ini juga ketika ada tanda kurung buka seperti ini bracket bracket seperti ini kita juga harus memberi tutupnya gak boleh gak ditutup seperti ini tutupnya nah ini ini tutup untuk pembuka ini nah jadi html ini adalah account terluping di dalam loop for ini put love ini for loop nah cara print list article nya judul dan isi artikel nya kita tinggal ubah indeks ini dari dari variable i ini variable ini akan menambah terus sampai kondisi kondisi i nya lebih kecil dari jumlah berapa banyak elemen list article ini seperti ini aja sudah cukup jadi for loop menggunakan for loop seperti ini kita repress nah dia akan muncul semua elemen pada release artikel misalnya kita tambah saja release artikel nya judul artikel 3 seperti ini kontennya bisa saja kita ganti juga biar lebih jelas jadi jadi kita di bagian div nya kita gak perlu apa-apain jadi semua akan terlupi semua list atau semua elemen pada list artikel ini kita lihat saja dan setiap artikel 1 2 dan 3 tercetak oleh looping ini untuk looping jadi looping sangat simple sekali kita bisa juga menggunakan for each jadi looping pakai for mungkin terlalu banyak seperti ini kita bisa menggunakan for each juga sama kayak loop kayak for loop cuma dia gak perlu kita definisi variable i kita habis saja variable i seperti ini jadi for each ini cuma ada di php jadi di bahasa pemrogram lain sepertinya gak ada oke kemudian array-nya variable array-nya sebagai statement pertama kemudian as seperti ini kemudian value atau value atau row row ini adalah masing-masing row elemen ini jadi ini sebut row atau kita bisa juga sebut objek atau terserah kalian mau beli nama apa bisa row bisa objek bisa ah yang saya lebih sering menggunakan nama row saya kasih row kemudian ini gak perlu jadi ini bukan seperti ini lagi tapi yang dipakai adalah variable row ini variable row dan index nya gak perlu karena i kita hapus juga dan kita langsung karena row ini berisi berisi masing masing ini berisi masing masing single single object jadi gak perlu i gak perlu variable i cukup langsung row dan key nya judul atau fill key atau fill seperti ini sudah cukup jadi lebih simple dengan for each kalau dalam dan kita akan memakai for each untuk looping oleh pada sebatan selanjutnya oke kita lihat saja hasilnya pasti akan sama seperti ini sama misalnya kita tambah lagi satu artikel kita akan nanti tetap semuanya akan tercetak nah seperti ini dan juga nanti kebat seperti itu kemudian sebenarnya banyak sekali ada yang tadi ada while juga kalau pengen tahu while saya gak akan jelaskan lebih panjang tapi kalau pengen tahu while while ini juga sama sama seperti form kalau while jadi kalau while seperti new while kemudian sini ada while harus ada i nya variable i seperti ini variable i sama dengan 0 kemudian disini juga ada i juga seperti ini dan bukan seperti ini tapi sama seperti for con juga con jumlah jumlah berapa jumlah lainnya i nya dibandingkan lebih kecil dari jumlah list artikel jadi while i lebih kecil dari jumlah elemen pada list artikel dia akan terus nge-loop sampai i ini terus menerus ditambah nah disini yang kalau di for kita nampak i plus plus nya disini kalau di while kita taruh disini di dalam looping nya i plus seperti ini nah ini dia samakan mencet off ini lupa row jadi harus artikel list artikel nah sama do while dengan loop dengan while dan ada juga loop dengan do while kalau do while sebenarnya sama seperti while tapi while nya ditaruh di belakang jadi do dulu lalu kemudian while seperti ini nah jadi hasilnya akan sama melup semua list semua elemen pada sebuah kemudian kemudian Terima kasih.